Setelah melakukan proses mengedit beberapa footage, tentu kita harus mengeksportnya menjadi sebuah file video. Selain menggunakan fitur ekspor dari Premiere Pro, kita juga bisa melakukannya melalui Adobe Media Encoder. Di sini, saya sudah melakukan proses mengedit. Untuk mengekspor penggunakan Media Encoder, caranya hampir sama. Pilih file di bagian menu. Lalu pilih ekspor. Kemudian pilih media, atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl M. Saat masuk dalam pengaturan ekspor, lakukan setelan seperti biasanya. Atau kita bisa mengatur setelannya saat di pengaturan Media Encoder. Tapi di sini, saya akan memberi nama dan menentukan lokasi penyimpanannya terlebih dulu. Jika sudah, lalu pilih Q. Kalau kita sudah menginstallnya, maka secara otomatis Media Encoder akan terbuka dan terkoneksi melalui Dynamic Link. Perlu dicatat, Premiere Pro dan Media Encoder akan terkoneksi kalau versinya sama. Dalam laptop ini, saya menggunakan Premiere Pro CC 2018. Maka, Media Encodernya juga harus versi CC 2018. Setelah masuk di dalam Media Encoder, kita bisa membeli setelan ekspornya. Di sini, saya membeli preset yang telah saya custom di Premiere Pro. Untuk mulai mengekspor, pilih ikon Start Queue di pojok kanan atas. Ini merupakan perbandingan saat mengekspor melalui Premiere Pro dan Media Encoder dengan proyek file yang sama. Terima kasih telah menonton! Kalau dilihat, proses ekspor melalui Media Encoder selesai lebih dulu. Saat sudah menjadi video, kedua file tersebut memiliki size yang sama. Media Encoder terkadang sedikit membantu kita untuk mempercepat proses mengekspor video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!